Pekanankan saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, semoga memasuki tahun yang baru ini, tahun ini adalah dikenal dengan tahun babi, semoga kita semua memperoleh kelancaran dalam usaha, keberhasilan, kesuksesan, tercapai apa yang kita cita-citakan. Ini harapan saya seperti itu, sebagai salam pembukaan. Silahkan. Ya baik, terima kasih Bente. Tahun babi, orang mengatakan banyak rejeki. Jadi kalau kita kenal seorang motivator yang namanya Pak Andri Wongso, selalu kalau mengatakan luar biasa. Kalau waktu SMS-an, selamat tahun baru Imlek, semoga banyak rejeki, banyak hoki dan sebagainya. Pak Andri Wongso menjawabnya, selamat tahun baru Imlek. Salam hoki, luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan saja harapan kita memang di tahun yang baru, tahun babi ini, kita betul-betul bisa lebih baik lagi dan lebih berbahagia. Nah sehubungnya dengan tema kita, melaksanakan tradisi, pertanyaan sederhana mungkin kita bisa awali. Mohon maaf kepada ibu bapak, saudara-saudara, nanti yang mau bertanya. Karena ini acaranya mungkin tidak terlalu formal-formal amat, kalau begitu ya. Kita ngobrol-ngobrol, silahkan nanti disampaikan aja. Tentunya yang ada hubungannya dengan tema kita hari ini. Dan gak usah malu-malu, karena begitulah katanya, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tidak tahu malu. Jadi kita harus tidak malu untuk bertanya. Oh bukan Mbak T, loh Mbak T. Kalau Mbak T, berhati-hati, tahu malu. Jadi jangan sukan-sukan, jangan malu-malu, kita anggap kita satu keluarga, dan yang mau bertanya silahkan saja. Karena memang masih banyak pertanyaan, apakah Imlek itu adalah agama Buddha, atau tradisi, dan sebagainya. Nah pertanyaan sederhana sekali Bante. Yang tadi kita ungkapkan bahwa Imlek itu banyak dikatakan sebagai hari besar agama Buddha. Ini pertanyaan yang sangat mendasar, apakah betul? Tentu saja kita harus jawab itu dengan bahasa kita sebagai umat Buddha. Apakah Imlek itu sebagai hari besar agama Buddha. Kemudian tradisi-tradisi Imlek itu apakah harus dilestarikan. Karena memang tidak terlepas anggapan bahwa Imlek itu hari raya itu sama dan sepadan dengan agama Buddha. Itu mungkin yang kita perlu awal itu. Baik, kebetulan ini kan juga menjelang Cap Gome. Kesan Imlek tradisi agama Buddha ini kuat sekali. Karena kalau Cap Gome itu pas salah satu hari raya agama Buddha. Anda ingat kira-kira apa? Magha Puja. Jadi Cap Gome itu selalu Magha Puja. Magha Puja adalah ketika Sang Buddha pertama kali memberikan pokok-pokok dasar peraturan kehidupan yang berdasar kemoralan. Intinya nanti kurangi kejahatan, tambah kebajikan, sucikan pikiran itu diberikan pada waktu Magha Puja. Sehingga kalau Cap Gome di wihara-wihara tidak pernah lepas lontong Cap Gome. Padahal Cap Gome masih merupakan rangkaian Imlek. Image atau kesan bahwa tradisi Imlek ini menjadi agama Buddha itu sangat kuat. Padahal tidak. Apalagi masih ada cerita, kalau tahun ini kan tahun babi. Nanti kalau yang tahun pertama itu kan katanya tahun tikus, kemudian tahun kerbau dan seterusnya. Nah, itu berkaitan sekali dengan kisah Sang Buddha. Ada dongeng di dalam masyarakat, pada satu ketika Sang Buddha itu memanggil semua hewan yang ada di hutan. Kemudian, hewan-hewan ini berdatangan. Si tikus karena kecerdasannya, dia naik ke leher kerbau. Naik lehernya kerbau, gigit lehernya kerbau. Ada sedikit bulunya, gigit situ. Kerbau lari. Belakangnya kelinci. Kelinci juga lari terbirit-birit. Dikejar harimau. Dan seterusnya. Yang paling santai si babi. Santai jalan pelan-pelan gitu. Nah, akhirnya sampailah di depan Sang Buddha. Begitu sampai, si tikus tadi kan lehernya kerbau. Langsung lompat. Nomor satu. Katanya dalam cerita itu, Sang Buddha langsung mengatakan. Tikus, kamu tahun pertama. Kerbau, kamu ketinggalan. Tahun kedua. Berikutnya kelinci, hari modan, seterusnya. Wah, itu yang paling akhir, babi. Sudahlah, dua belas binatang, komplit. Itu ada cerita seperti itu. Padahal kalau kita membuka di kitab suci agama Buddha yang namanya tipitaka, sama sekali tidak ada. Ngapain sang Buddha manggilin binatang-binatang? Ngurus si manusia saja sudah ruwet. Ngapain manggilin binatang? Dan apa binatang cuma dua belas? Ya kalau hari itu datang lima belas, bagaimana coba? Nah, oleh karena itu, sebetulnya siu itu adalah cara orang dari Tiongkok kuno untuk mengkelompokkan umur manusia. Jadi, sebetulnya pemilihan dua belas binatang itu, ya secara acak saja. Tidak mewakili, jadi misalnya, wah ini siapa? Siu babi. Wah, males ini mesti. Males. Siu apa kuda? Wih, capek. Ini capek kuda. Soalnya lari kemana-mana. Siu kambing. Wih, keras kepala ini. Keras kepala. Itu kan binatangnya. Tapi orangnya sendiri tidak demikian. Tidak terus semua siu babi itu males semua. Tidak, siu babi rajin juga banyak. Tidak siu kuda itu rajin. Semua siu kuda males ya. Banyak. Wah, siu naga gagah. Gagah apanya siu naga jadi pengemis? Ya banyak kok. Jadi, sebetulnya itu tidak mewakili binatangnya. Sama dengan sodiak Babylonia atau sodiak Mesir. Sio itu loh. Sodiak ini bukan perbintangan. Ya, astrologi. Anda kok pengalaman sekali menyebut astrologi. Jadi, misalnya aquarius. Wah, ini air banyak. Kemudian sering terumbang ambing. Kalau ini gemini. Wah, itu dua anak. Berarti bingung juga ini selalu seperti anak kembar. Sebetulnya itu hanya melambangkan saja. Kemudian, dua belah siu ini hanya mengelompokkan orang. Sehingga, kalau tahun ini ditanya siunya apa? Babi. Kok kecil? Ini babi satu tahun. Kok sudah agak gede? Ini babi tiga belas. Sudah remaja? Oh, babi dua lima. Gampang sekali. Karena itu dikelompokkan umur. Karena kan muka orang kalau per dua belas tahun. Itu bedanya kan agak banyak. Sehingga itu cara mengingat-ingat yang paling mudah. Kemudian, apakah siu itu memang mempunyai pengaruh. Seperti sodiak Babylonia tadi. Memang saudara-saudara. Dalam satu masa tertentu. Itu memang pengaruh planet dengan bumi kita itu memang ada. Satu contoh. Kalau Anda misalnya membaca cerita-cerita romantis. Cerita orang berpacaran. Itu kalau tidak ada bulan purnama kurang asik. Duduk di bawah pohon mangga. Di atasnya bulan purnama. Wah asik sekali. Tetapi jangan lupa. Cerita demit itu juga bulan purnama. Makanya hati-hati orang berpacaran di bawah bulan purnama juga bisa kedatangan demit. Kenapa? Karena memang ketika bulan purnama, bulan paling dekat dengan bumi. Pengaruh kekuatan daya tarik-menariknya itu cukup kuat. Laut pun dibuktikan dengan pasang yang cukup tinggi. Jadi sebetulnya. Kemudian kalau orang mengatakan. Oh ini Sio. Misalnya Sio babi. Itu tentu ada satu planet tertentu. Yang berdekatan dengan bumi. Sehingga orang-orang dengan Sio tertentu. Punya kecenderungan wataknya sama. Karena jarak bumi dengan planet tertentu itu kira-kira sama. Nanti kalau Sio-nya ganti, planetnya kan juga ganti. Nah ini punya kecenderungan juga yang tertentu lagi. Demikian pula perbintangan juga sama. Nah sekarang berarti Sio ini dasarnya adalah dari kebudayaan Tiongkok. Kuno. Lalu sebagai umat Buddha. Apakah perlu kita merayakan tradisi Imlek? Kalau kita mengikuti kebiasaan di dalam keluarga dengan tradisi Tiongkok. Silahkan. Anda mau melakukan upacara tradisi Imlek? Silahkan. Anda mau sembayang seminggu sebelum Imlek. Itu ada satu tradisi mengatakan dewa naik ke langit. Jadi dipercaya seminggu sebelum Imlek. Itu sembayangan tidak manjur. Karena dewanya pergi. Dewa yang paling seru di dalam tradisi Tiongkok ini. Jauh Kunkong. Dewa dapur. Dewa dapur ini kalau nanti mau pergi ke surga lagi. Mau lapor. Itu akan melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di rumah sehari-hari. Oleh karena itu di dalam tradisi Tiongkok. Kalau dewa dapur mau naik. Itu harus dibekali manisan. Supaya dia kalau ngomong. Yang manis-manis. Lebih parah lagi. Dikasih kue keranjang. Manis. Lihat. Alot. Lengket. Bayangkan coba. Dewa yang. Umurnya mungkin sudah tua. Suruh makan kue keranjang. Artinya apa? Kalau ngomong-ngomonglah yang manis. Kalau enggak ngomong. Ya enggak usah ngomong sekalian. Rapet semua. Malah di beberapa tempat. Itu patung dewa dapur itu. Itu mulutnya diolesi madu. Itu ada tradisi itu. Satu minggu sebelum Imlek. Kalau anda. Umat Buddha. Meyakini seperti itu. Jalani. Tidak problem. Biasanya memang seminggu sebelum Imlek ini. Kemudian umat Buddha yang tradisional. Memandikan patung Buddha. Karena dianggap. Wah ini dewa yang jaga patung Buddha. Juga pergi nih. Jalan-jalan juga. Jadi sekarang kita mandiin patungnya. Tapi kalau umat Buddha yang kebetulan tidak terlalu mengerti tradisi Imlek. Dia membersihkan patungnya Waisak. Jadi itu tradisi Buddhis sendiri itu. Waisak. Karena kan Sang Buddha lahir. Dimandikan kan. Sehingga kalau Waisak. Kemudian ada memandikan patung Buddha bayi kecil itu. Nah itu kemudian umat Buddha juga memandikan patung Buddha di saat Waisak. Tetapi bagi mereka yang senang tradisi. Tiongkok dia memandikannya seminggu sebelum Imlek. Tidak ada problem. Karena menjadi umat Buddha bukan menjadi orang yang aneh. Lalu tradisi apa-apa tidak boleh. Silahkan. Itu bagi yang meyakini tradisi Tiongkok. Bagi yang meyakini tradisi lain. Tradisi di Jawa misalnya. Ada satu Suro. Satu Muharam. Itu ada yang mau menjalani puasa tertentu. Silahkan. Karena umat Buddha bukan umat yang menentang tradisi. Karena itu kalau ada biara kemudian tidak melakukan upacara misalnya sembayangan untuk Imlek atau apa. Sebetulnya ya sayang sekali. Karena tempat ibadah yang lain sebetulnya sekarang malah mengadakan acara. Acara peribadatan khusus dalam rangka tahun baru Imlek. Bihara sendiri malah kadang tidak. Sayang. Karena sebetulnya biara boleh. Coba diantara anda yang disini. Siapa yang mengadakan puja bakti Imlek di wihara? Ada enggak? Satu orang saja. Dua orang. Puja bakti di wihara ya. Jadi wihara mengadakan. Bukan ada sembayang di situ. Tapi wihara memang mengadakan puja bakti khusus Imlek. Coba siapa? Hanya satu saja. Dua. Tiga. Empat. Tepas hari minggu. Tepas hari minggu ya tidak masalah. Kebaktian. Jadi kebaktian biasa. Betul. Kebaktian biasa. Tetapi apakah kebaktian itu diarahkan untuk Imlekan? Karena sayang sekali. Kalau umat Buddha tidak melakukan upacara itu bagi yang meyakini. Nah. Masalah yang tadi seminggu sebelum Imlek itu Dewa Naik. Kemudian dikasih manisan. Bagaimana pandangan buddhist tentang hal ini? Sebetulnya di dalam Dhamma. Seorang umat Buddha. Jangan hanya takut itu kalau mau ketahuan perbuatannya. Itu kan sebetulnya kan. Waduh nanti kalau saya dilaporkan bagaimana ya kasih yang jelek-jelek. Wah kasih manisan dulu. Kenapa kita tidak berpikir mari kita berbuat sebaik-baiknya sepanjang tahun. Sehingga tanpa saya kasih manisan pun sang Dewa mesti ngomong yang baik-baik. Karena Dewa bukan kalau misalnya kita berbuat baik laporannya jelek. Aku tahun ini enggak dikasih kue keranjang. Aku laporin yang jelek-jelek. Wah ini tahun ini kue keranjangnya gede sekali. Wah aku laporkan yang baik-baik. Saya kira kalau pola pikir Dewa tidak seperti itu. Sehingga dalam konsep buddhist sepanjang tahun sebaiknya kita melakukan kebajikan. Perbuatan baik dengan badan. Perbuatan baik dengan ucapan. Perbuatan baik dengan pikiran. Sehingga ketika sembahyang seminggu sebelum Imlek tenang kita. Pasti dia lapornya yang baik. Tidak mungkin dia lapor yang jelek-jelek. Karena kita selalu berbuat baik. Nah jadi dengan kita melakukan upacara tradisi Tionghoa ini. Tetapi kita kemas dengan pola pikir buddhist. Maka pergantian tahun baru bukan hanya kita senang-senang, kita pesta-pesta, kita makan-makan. Kalau kita tadi membahas misalnya acara-acara di beberapa televisi. Isinya Imlek itu kan pokoknya makan. Malam makan, pagi makan, siang makan. Tiga hari pertama makan-makan. Hari keempat kolesterol naik. Makan buah biu, makan macam-macam. Tapi mari kita coba isi dengan perenungan. Dalam satu tahun yang kita sudah lewati ini, apa yang sudah kita lakukan? Di dalam satu tahun yang akan datang ini, apa yang akan kita kerjakan? Kalau yang kita lewati ada perilaku yang baik, mari pada tahun yang akan datang ini kita kembangkan. Kebaikan itu. Sebaliknya, kalau di tahun yang sudah dilewati ini berisi atau kita pernah melakukan sesuatu yang kurang baik, maka di tahun yang akan datang ini mulai kita berbaiki. Sama dengan nanti, kalau kita sudah seminggu sebelum Imlek itu mengantar Dewa naik ke surga, maka tanggal 9, menurut penanggalan Imlek juga, Dewa turun dari langit. Nah kita juga sembahyang besar, itu kan sebetulnya Dewa turun dari langit itu melambangkan masuknya awal tahun baru. Masuknya awal negosiasi baru dengan para Dewa. Kamu sudah lapor baik-baik kan, yuk kita kumpul lagi sepanjang tahun. Sampai nanti siklus seminggu sebelum Imlek naik lagi Dewa. Ini aku bekali lagi manisan, ngomonglah yang manis-manis. Nah ini harus kita mengerti bahwa kita hanya jangan baik di awal, baik di belakang, tapi proses hidup ini juga baik. Coba dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita baiknya itu pada waktu awal. Wah itu disebut bulan madu. Ya kan? Wah tiga bulan, ya satu bulan pertama asik sekali. Tapi habis itu, wah nanti ngomong salah sedikit saja ngomelnya dua hari dua malam. Belum lagi diem-dieman, belum lagi remote control dilemparkan. Wah ini repot. Nah saudara-saudara, tapi nanti kalau sudah sakit parah karena sudah tua, wah ini baru baik lagi. Aduh kamu sakit, aduh sayang, 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 mati sudah ya. Pasangannya sudah mati, waduh baru stres lagi. Tapi sepanjang hidupnya tidak dirawat. Nah kalau pola pikirnya seperti ini, sebetulnya pola pikir yang kurang tepat. Lebih bagus, kita awal sudah bagus, akhir juga kita bagus. Tapi sepanjang kehidupan kita itu juga bagus. Kita sembayang menjemput para dewa turun, menurut tradisi juga. Ini bukan menurut agama Buddha, tapi kita boleh lakukan. Kita menanti datangnya para dewa dengan kebaikan, dengan upacara besar. Kemudian kita sepanjang tahun, kita lakukan yang baik-baik. Tapi, kenapa kok ini dewa dapur yang tadi dibahas? Karena mungkin pada zaman dulu dapur ini menjadi tempat kegiatan. Karena rumah kan tidak terlalu sohebah-webah sekarang, dapur malah sekarang hanya tempat ngurumpinya para pembantu. Jadi dewa dapur kalau naik, dia ceritanya cuma, ya nyonya arisan di sana. Bapak arisan di situ, pembantu semua yang ngomong di sana. Tapi kalau dulu memang keluarga kan di situ, kemudian mungkin di tengah ada perapiannya, di musim pendingin, semua mendiang di situ. Berdiang maksudnya, bukan mendiang. Karena kalau mendiang itu sudah almarhum. Berdiang di situ, kemudian apa, macam-macam ya. Sehingga yang dilaporkan adalah perilaku. Kalau kita sekarang menyambut para dewa dengan kebaikan, marilah kita lakukan kebaikan itu sepanjang tahun. Menghindari ngerumpi-ngerumpi yang jelek-jelek, menghindari pikiran-pikiran yang jelek, menghindari perilaku-perilaku yang jelek. Sehingga di akhir tahun nanti berikutnya, kita juga selalu yakin bahwa perilaku kita sepanjang tahun itu baik. Jadi prinsipnya sekarang, umat Buddha bukanlah umat yang berpisah dari tradisi. Dia boleh menjalankan tradisi. Kalau kebetulan kita suka tradisi Tiongkok, jalani. Anda yang bukan dari tradisi Tiongkok, ya Anda tidak usah menjalani, tidak apa-apa. Bukan keharusan. Kemudian kalau kita menjalani, marilah kita jalani dengan pengertian. Bukan hanya jalani ngawur-ngawur saja. Artinya, ya pokoknya keluluhurku begini, nenek moyangku begini, jangan. Marilah kita jalani dengan baik, sehingga masuknya ke tahun baru Imlek ini, betul-betul menjadi satu perenungan. Yang baik kita kembangkan, yang jelek kita perbaiki. Begitu. Ya baik, terima kasih. Jadi, mau tepuk tangan? Boleh lah. Dengan lain perkataan, kita sebetulnya sangat beruntung sekali, Bante. Tinggal di Indonesia ini, yang sesungguhnya secara tidak sadar, selalu mempraktekkan tradisi ini. Tapi jangan di keluar nih ya. Kita kan tradisinya tadi, Tentai katakan, Kalau mau seminggu sebelum Imlek, Dikasih sesuatu. Ntar, Begitu pulang, Nanti dikasih lagi sesuatu. Dalam bahasa yang sederhana, Dikatakan seperti, Suwap, gitu ya. Itu nyulap. Dan di Indonesia, dipraktekan. Berarti, Indonesia mempraktekan tradisi Imlek. Berarti kita beruntung tinggal di sini, betul? Wah. Begitu, Bante. Tapi ya, terlepas dari itu semua, Bahwa kita, apa yang disampaikan oleh Bante, Bahwa benar sekali, kita harus berbuat baik sepanjang waktu. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau bertanya? Silahkan, kalau udah ada. Nah, kalau, Sudah, silahkan jangan malu-malu. Waktu kita tidak terlalu panjang, Jangan sampai nanti pulang masih membawa pertanyaan. Kalau ada, baik. Kalau tidak ada, pertanyaan ini, Bante, yang sederhana juga, Bahwa bagaimana kita menjikapi pandangan daripada umat ataupun orang lain Terhadap yang mengatakan bahwa Imlek itu adalah Buddha. Jadi, saya suka mendengar ada yang mengatakan bahwa agama Buddha itu identik dengan Cina. Itu masih ada yang seperti itu. Nomor satu, tadi sudah saya jawab. Imlek bukan Budis. Imlek itu tradisi Tiongkok. Ya, umat Buddha punya sendiri. Ya, empat hari raya itu. Ada Maghapuja di bulan Februari, Seperti yang sekarang ini akan dilakukan. Tapi karena ini kemarin ada Loon dan sebagainya, Di Budis juga perhitungannya ada Loon. 13 bulan ya. Itu jadi mundur ke Maret ini. Kemudian nanti yang kedua adalah Waisa Kapuja. Itu nanti saat-saat Waisa. Pada saat Pangeran Cidarta lahir, Pangeran Cidarta mencapai kesucian dan menjadi Buddha. Kemudian Buddha, Gautama, Wafat. Itu Waisa. Kemudian Waisa kira-kira bulan Mei. Kemudian bulan Juli adalah Asada. Yaitu ketika Pangeran Cidarta yang sudah menjadi Buddha ini, Mengajar Dharma untuk yang pertama kali. Kemudian 3 bulan setelah Asada, Yaitu kira-kira bulan Oktober, Itu adalah Katina. Yaitu pada saat para umat mempunyai kesempatan Mempersembahkan empat kebutuhan pokok, Sandang, pangan, papan, dan obat-obatan Kepada para bigu. Nah jadi agama Buddha sebetulnya hari rayanya empat. Tidak termasuk Imlek. Tetapi Imlek boleh dirayakan Oleh mereka yang suka dengan tradisi Tionghoa. Bagi mereka yang tidak suka, Ada loh orang Tionghoa juga tidak suka. Bagi yang tidak suka, Yang tidak usah jalankan tidak apa-apa. Bukan keharusan. Kemudian apakah agama Buddha sama dengan agama Tionghoa? Salah. Orang itu hanya melihat di kota-kota besar. Sebetulnya seluruh penduduk Indonesia, Kalau mau dikumpulkan, Yang buddhis Tionghoa itu lebih sedikit daripada yang asli peribumi. Di Indonesia ini pusat untuk umat buddha yang peribumi adalah Di Jawa Timur, Di Jawa Tengah. Besar sekali, termasuk berita ini, termasuk pusatnya. Kalau Anda lihat di Jawa Timur, Di Jawa Tengah, Anda sebagai orang Tionghoa, Kalau kebahagiaan di situ, Mungkin Anda bisa sendirian loh. Dan Anda bisa malah berpikir terbalik, Agama Buddha kok jadi agama peribumi. Karena memang di sana mayoritas. Bahkan di Blitar, Ini nanti mungkin Caudari Lina pernah ketemu, Lihat di sana, Ada satu wihara, Itu kalau kebaktian pakai speaker toa yang besar sekali. Jadi seluruh desa dengar. Ceramahnya saya, Apa ceramah apa juga dia dengar. Itu ada. Ya pernah ketemu Lina, Wihara itu yang masuk, Yang dari Bante Sukito terus pilok kiri, Turun itu. Itu luar biasa. Jadi malah di kota kan tidak ada. Di mana-mana tidak ada, Tapi di Blitar ada. Karena memang di sana mayoritas. Karena itu, Mereka yang mengatakan agama Buddha, Agama Tionghoa itu, Karena dia belum ngerti. Dia hanya lihat di kota-kota. Agama Buddha yang mulai banyak Tionghoanya itu, Kalau kita melihat peta pulau Jawa, Itu mulai dari kota Tegal. Jawa Tengah yang terakhir, Yaitu Tegal. Tegal, Cirebon, Kemudian dan seterusnya, Itu memang ribuminya berkurang. Tapi dari Tegal sampai ke Banyuwangi, Banyak sekali. Ya pusat di Blitar itu ribuan. Bahkan, Wah, Kalau Anda ikut Katina di Blitar, Bagi Anda yang sudah pernah ikut Katina di Blitar, Anda datang satu truk pun, Hilang. Tidak kelihatan. Jauh lebih banyak daripada Anda. Putihnya hilang. Lu kelunturan. Sudah. Jadi, Itu sudah hal yang normal sekali di sana. Jadi, Itu pandangan yang keliru sebetulnya. Dan agama Buddha, Kalau saya melihat, Dia tidak berhubungan dengan tradisi Tiongkok sebetulnya. Tidak berhubungan langsung. Cuman, Agama Buddha itu tidak melarang kita melakukan tradisi kita masing-masing. Karena itu kalau tadi yang di tradisi di Jawa, Kebaktian misalnya, Menggunakan kembang mawar merah, mawar putih, dan lain sebagainya. Boleh. Kemudian ada mereka kadang pada malam Jumat tertentu, Dia di pocok-pocok rumah pakai kemenyan, Sembayang, macam-macam apa. Silahkan. Itu kan tradisinya dia. Dia mau, tidak apa-apa. Jadi, Agama Buddha tidak melarang. Dan kalau sekarang misalnya, Agama Buddha sama dengan agama Tiongkok, Bagian mananya. Tidak ada. Nah, sekarang dari bahasa upacaranya, Mungkin ini yang kadang-kadang menimbulkan agama Buddha, Agama tradisi Tiongkok itu. Agama Buddha sebetulnya kan berasal dari India. Dengan menggunakan tradisi India, Macem-macem pakai tradisi India. Nah, ini seperti saya, Ini bagian dari penggunaan tradisi India. Ya, jubah seperti ini dan sebagainya, Ini tradisi India. Bahasa yang digunakan nanti dalam kebaktian, Upacara, Itu juga pakai bahasa yang digunakan di India pada masa itu. Kemudian agama Buddha berkembang ke Tiongkok. Karena di Tiongkok itu, Penduduknya merasa atau menganggap bahwa bahasanya adalah yang paling tinggi, Maka juga agama Buddha dengan bahasa India ini, Diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Ada yang terjemahan asli, Ada yang diterjemahkan hanya pengertiannya. Jadi misalnya, Namo Sakyamuni Buddha, Namo Sejiamonifu, Itu terjemahan langsung. Itu kalau ditulis di dalam bahasa Mandarin, Suruh baca sebetulnya artinya susah. Namo Nanu, Ini susah sekali artinya. Tapi itu hanya diambil suaranya. Tapi ada beberapa, Yang diterjemahkan dalam bentuk arti. Misalnya, Siti Garba. Bodhisattva Siti Garba. Pernah dengar? Barusan ini ya? Pinter. Pernah dengar di kaset nanti. Oh, pernah ya? Oh, di kaset. Bukan di, Barusan sekalian ini. Siti Garba. Siti, Itu bukan, Bukan nama panggilan penyanyi dari Malaysia. Siti artinya bumi. Garba, Kandungan. Jadi Siti Garba artinya seperti bumi yang mengandung. Apa itu maksudnya? Bumi, Kalau kita tanemi mangga, Dia pasti tumbuh mangga. Kan sama dengan wanita kandungannya ini. Tanemi bibit manusia, Tumbuhnya mesti bibit manusia. Tidak mungkin tanemi manusia, Keluarnya durian, Tidak mungkin. Nah, itulah kandungan. Demikian pula dengan tanah. Siti Garba adalah, Kesabaran Sang Buddha, Itu seperti tanah, Yang apapun, Yang ditanam. Mangga misalnya, Ditanam. Kemudian kita ludai, Kita maki. Tumbuhnya tetap mangga. Kesabaran Sang Buddha seperti itu. Diterjemahkan, Di dalam bahasa Mandarin, Dia tidak seciamuni tadi. Tidak seciamuni, Karena, Dia bukan sakya muni. Kalau sakya muni, Hanya diambil suaranya. Sakya adalah sukunya, Muni adalah pertapa. Sakya muni, Pertapa dari bangsa sakya. Diterjemahkan, Jadi seciamuni tadi langsung, Di kuping bisa didengar. Tapi, Siti Garba, Tidak begitu. Diterjemahkan artinya, Ticang Wang. Ticang Wang Posa. Tinya itu katanya bumi. Wangnya itu, Raja. Cangnya itu, Ya kandungan itu. Jadi seperti bumi yang mengandung. Sama. Ticang Wang Posa. Nah kemudian dengan cerita yang bermacam-macam. Itu sesungguhnya, Karena agama Buddha yang, Tadi dari India, Berkembang ke Tiongkok. Sehingga menggunakan, Bahasa-bahasa, Mandarin. Kemudian agama Buddha berkembang, Dari Tiongkok ke Tibet. Menggunakan bahasa-bahasa, Yang ada di Tibet. Nah ini biasanya, Yang Tibet ini nanti yang kita kenal, Tokohnya Dalai Lama itu. Orang-orang menganggap agama Buddha itu agama Tiongkok, Karena dia selalu nonton film Shaolin. Sangat banyak film Shaolin itu, Tak terhitung, Tak terhingga jumlahnya. Sedangkan film-film yang agama Buddha tradisi India, Misalnya yang Thailand, Yang apa, Kurang banyak masuk ke Indonesia. Masuknya cuma di Rambo saja. Rambo berapa itu ya? Tiga. Ada ya? Ya itu, Masuknya begituan. Nah agama Buddha yang tradisi Tibet, Sebetulnya itu juga terkenal, Karena tokoh Dalai Lama itu sangat mendunia. Karena itu kalau Anda ditanya, Eh agama Buddha ini agama Tiongkok ya? Loh, Dalai Lama itu? Itu kan Tibet. Loh Tibet kan bagian dari Tiongkok. Ya maunya begitu. Tapi orang Tibet tidak mau, Makanya Dalai Lama kan jalan kemana-mana. Karena dia tidak mau, Dianggap bagiannya dari Tiongkok. Karena kebudayaannya memang sudah berbeda. Nah jadi, Sebetulnya kita ada tiga tradisi. Orang menganggap itu, Karena satu, Dia tinggal di kota besar, Dia melihat agama Buddha, Wah umatnya kok beginian semua. Wah agama Buddha, Agama Tiongkok. Kemudian nonton lagi film, Wah silat-silat, Kungfu, Saulin-saulin. Wah semua juga, Agama Buddha itu. Wah agama Buddha sama dengan, Orang Tiongkok. Padahal salah. Tidak ada, Ajaran khusus, Agama Buddha yang, Ditujukan untuk, Kelompok tertentu. Agama Buddha ini, Ajarannya bisa digunakan, Siapapun juga, Bahkan dengan agama apapun juga. Karena, Agama Buddha ini, Betul-betul merupakan satu ajaran, Bagaimana orang, Mengendalikan diri menjadi baik, Di dalam cara berpikir, Berbicara, Dan bertindak, Apapun agama yang dimiliki, Boleh masing-masing. Begitu. Karena, Orang menjadi umat Buddha, Tanpa harus, Dia yakin, Sang Buddha pernah lahir ke dunia, Atau tidak. Di dalam dhamma disampaikan, Sang Buddha pernah bersabda, Lahir atau tidak lahir, Seorang Buddha. Ajarannya itu selalu sama. Hidup tidak kekal. Hanya berproses, Dan, Duka. Duka juga karena proses itu sendiri. Saya jelaskan, Bahwa agama Buddha, Bukan, Semata-mata, Agama Tionghoi, Betul. Karena memang, Film Shaolin, Lebih menarik sih, Banti ya. Lebih seru, Daripada, Daripada, Film lainnya, Daripada film sinetron. Tapi film, Filmnya, Biku-biku Thailand, Juga seru loh. Tapi cerita demi-demit. Iya, Serem itu. Nanti, Makhluk yang bangun lagi. Wah, Lah ini Biku jadi dukun ini. Wah, Repot. Ya, Tapi ya, Memang senengnya begitu Thailand. Thailand sendiri juga suka, Filmnya Indonesia. Nyai Blorong, Apa itu. Cuma dia nyari, Bikunya mana? Nah, Ada-ada. Kita memang, Jurusnya bukan itu, Nyai Blorong. Sehubungan dengan itu, Banti ada yang mengatakan bahwa, Kalau Cap Gomeh itu suka ada yang gotong, Tepekong, Ada yang kemasukan, Itu bagaimana Banti? Jelaskannya. Gotong, Tepekong, 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 Tepekong. Gotong, Gotong, Arca Pujaan itu, Sebetulnya tidak hanya Cap Gomeh. Pada ulang tahun-ulang tahun, Kongco tertentu, Makco tertentu, Itu dia menggotong. Sebetulnya itu juga bagian dari tradisi. Nomor satu, Kongconnya dimandikan. Itu kan memang patung ya harus dicuci ya, Setahun sekali, Minimal. Kalau enggak kan ya debunya kotor sekali. Wah, ada orang mengatakan, Wah, itu kalau air cucian patung itu diminum, Wah, Isilah, Oh isilah mereka kalau dikelenteng, Lengkam. Lengkam ini apa ya? Apa ya? Oh, punya kekuatan lah, Powerful. Jadi makin berdebu, Makin powerful. Itu ada yang seperti itu. Ya itu kalau di dalam tradisi Buddhis tadi, Memandikannya waktu wesak gitu loh. Ya umat Buddha juga, Wah, Pada pegang, Pada apa, Wih lah macam-macam begitu. Saya katakan, Kalau minum air itu bisa wet muda, Wah, Klinik-klinik kecantikan, Enggak laku. Tiap hari, Ibu-ibu itu cuman, Nyari jadwal, Ulang tahunnya sinbeng, Yang mana ini? Yang sana. Ayo ke sana, Minum sana. Wah, Murah meriah, Dan pasti, Antibodinya keluar bagus. Wih debu diminum. Dan itu di tradisi Jawa juga ada. Kraton Jogja, Kraton Solo, Itu kan memandikan keretanya, Kan setahun sekali juga. Kalau satu suro, Atau pada masa-masa suro itu, Seminggu setelah suro, Mama suro itu nama bulan. Surah. Itu, Air minumnya, Itu ya, Air cuciannya keretanya. Wah, Itu katanya ya sembuh loh orang sakit. Mungkin saking sugestinya yang luar biasa, Jadi sakit apa saja, Sembuh. Ya, Mungkin yang tidak sembuh sudah tidak sempat cerita, Karena begitu saking-saking minum, Langsung besoknya sudah dimakamkan. Nah, Sekarang, Penggotongan tadi, Itu dari mana? Ada beberapa versi itu. Yang pertama setelah dicuci, Kongco nya itu mau jalan-jalan. Anda harus tahu, Siapa sih Kongco itu? Itu dulu orang. Kalau Anda mau tahu, Cerita Fukta Cengsen, Hukta Cengsin, Itu dulu adalah seorang menteri, Di Tiongkok. Menteri ini adalah menteri yang sangat sosial. Jadi tiap kali, Dia misalnya, Melihat petani, Menderita, Dia bagi-bagi benih, Dia memberikan semacam, Pinjaman bunga luna, Atau macam apa, Begitu ya, Kadang-kadang kalau petaninya, Miskin sekali ya, Dikasih aja benihnya, Pokoknya mereka bisa hidup, Kalau sudah agak mampu, Bayar pajak, Tapi kalau pajaknya masih dia juga gak mampu, Separuhnya atau bebas atau macam-macam. Dia adalah orang atau menteri yang sangat baik sekali. Ketika meninggal dunia, Itu kemudian disembayangi. Karena memang tradisi Tiongkok, Itu penghormatannya kan nyembayangi. Itu bukan hanya orang yang disembayangi. Nanti anjing itu juga disembayangi. Anjing langit itu. Kudanya kuantaya juga disembayangi. Karena memang itu adalah cara penghormatan. Bahkan saya pernah membuat percobaan. Cara berpikir orang Tiongkok itu bagaimana. Begini, Di satu tempat yang tidak saya sebutkan disini. Itu saya coba. Saya letakkan di Yolo, Tempat Dupa maksudnya. Kasih batang-batang Dupa mati. Sama kotak dana. Sebelahnya lagi, tempat Dupa. Batang Dupa mati, kotak dana. Sebelahnya lagi. Ada beberapa tempat lah saya sebar di tempat itu. Itu kalau orang sembayang. Semua disembayangi dan semua dimasuki kotak dana ini. Dia tidak mengerti apa. Pokoknya ini orang lain sembayang. Dia sembayang. Masuk itu. Mungkin Anda sendiri juga begitu loh. Ya? Iya atau apa? Nah. Dia sudah tidak mikir lagi. Karena memang penghormatan di kalangan Tiongkok itu sembayang. Dulu orang meninggal itu bisa bertahun-tahun loh disembayangi di rumah. Makanya ada tiga tahun perkabungan segala macam itu kan. Karena dia memang jenazahnya di rumah. Nah karena itu. Kemudian setelah menteri yang baik ini meninggal dunia. Dia disembayangi. Pertama hanya namanya saja. Sembayangi. Kemudian ada patungnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah pada waktu ulang tahun. Sejit istilahnya. Sejit Kongco. Ini kemudian patung dimandikan. Karena kotor. Yang kedua. Karena dulu. Dia itu orang. Dianggapnya dia sekarang pengen jalan-jalan. Lihat kota-kota. Nah itu. Jadi diarak. Kalau patung-patung yang sudah di Indonesia. Itu ada tambahan lagi. Karena dari Tiongkok menuju ke Indonesia. Itu kan dulu naik kapal. Belum ada pesawat. Jadi pada waktu mengarak patung itu. Ada istilahnya dilien. Digoyang. Ayo dilien. Ya dilien dong. Dilien. Tidak tahu bagaimana pokoknya. Ayo dilien. Wah itu digoyang. Jadi. Sengaja patungnya digoyang. Apakah harus ditali. Kalau tidak bisa mabok. Wah. Pakai seatbelt. Karena benar-benar goyang semua. Yang anti-mah atau enggak saya tidak tahu. Pokoknya digoyang-goyang begini. Dilien. Dilien. Nah itu. Nah jadi. Itu sebetulnya hanya tradisi. Gotong-patung itu. Dua kan juga tradisi Buddhis. Nah kalau sekarang umat Buddha. Ngelien patung Buddha. Wah ini bingung. Karena sang Buddha tidak pernah jalan di laut. Dalam riwayatnya. Dan sang Buddha selalu tenang. Nah kalau sekarang digotong-gotong. Ya tapi karena ini namanya ya. Bentuk penghormatan. Ya akhirnya patung sang Buddha pun dilien juga. Sehingga saya lihat. Loh ini kok patungnya Buddha digoyang-goyang. Ya. Karena dia enggak tahu dulunya dari mana. Lien itu datangnya. Pokoknya goyang aja. Ya udah digoyang aja. Ya langsung saya lihat. Loh kok pucet. Ya ternyata mabuk. Ya maksudnya yang ngelien itu loh. Nah itu semangka yang jatuh. Beli semangka merah. Dibuka. Loh kok jadi putih. Karena tadi jatuh dari becak. Semangkanya pucet. Padahal ditipu. Pakai semangka putih. Tapi ngomong-ngomong semangka dan suap. Ini kan kita ngobrol ya. Jadi enggak ada tema yang khusus. Itu sebetulnya juga penyuapan bukan hanya pada saat tahun baru. Penyuapan juga terjadi pada saat kematian. Anda tentu mengetahui bahwa orang Tionghoa yang meninggal. Biasanya dikasih semangka. Ini saya yang dikasih semangka. Orang meninggal itu dikasih semangka. Itu ada ceritanya. Dulu ada kisah namanya ada seorang kaisar. Kaisar Lee Si Bin. Dia pada saat sakit keras. Dia ini ceritanya. Bisa ketemu Giam Luong. Dia ketemu Giam Luong. Giam Luong ini istilahnya hakim lah. Hakim untuk menyelidiki baik dan buruk. Walaupun nanti kalau cerita tradisi yang lain ini 10 ada. Giam Luong itu ada 10. Bukan cuma satu. Kemudian dia ketemu Giam Luong. Lalu ditunjukkan. Ayo saya tunjukkan ya. Jendela sebelah timur. Kamu lihat ini bagus. Dilihat jendela. Wah indah sekali. Suasananya bagus. Meriah, happy. Itu surga. Oh surga. Lee Si Bin senang sekali. Ayo kita lihat jendela barat. Wah orang menderita. Makhluk menderita. Makhluk yang sangat perlu dikasihani. Kemudian Giam Luong mengatakan kepada Lee Si Bin. Itu neraka. Wah gawat, gawat. Mengerikan sekali. Lalu kaisar ini bertanya. Gimana ya? Makhluk ini bisa masuk ke surga atau masuk ke neraka. Oh ini ada sekretaris saya. Dia yang membuka buku catatan. Luh, mana sekretaris? Eh pergi. Kemana? Ke belakang. Baru makan semangka. Oh. Kalau gitu nanti saya kalau mati. Bawain semangka ya. Apa maksudnya? Supaya nanti saya akan persembahkan semangka ini ke sekretarisnya Giam Luong. Jadi begitu dia makan, saya nyelinap ke surga. Jadi dia lupa tuh tulisannya. Sudah tidak sempat diadili. Sejak itulah semangka dikirim ke orang yang meninggal. Jadi mestinya dulu dipelukkan begini. Ya sekarang sisanya masih tetap tangannya gini tapi diganti bunga. Karena kalau bawa semangka kan bingung. Dan kalau sudah semangka apa setulan gak musim kan jadi helm nanti yang dibawakan. Pokoknya samalah bunder. Ya maknanya lain ya helm sama semangka ya. Emangnya disana mau ngebut. Itu nanti mesti bawaannya moge motor gede. Yang dikirim moge kertas. Nah kemudian semangka waktu jenazah ini berangkat. Dipecah. Itu sebetulnya dulu ya untuk jasanya si sekretaris Giam Luong itu. Tetapi sekarang berkembang makna baru. Semangka yang dipilih selalu semangka merah. Bukan semangka pucet. Jangan dipecah. Loh kok kuning? Putih? Tidak. Harus yang merah. Kenapa? Karena lalu mempunyai satu pengertian. Semangka merah dan berbiji. Tidak boleh yang tanpa biji. Karena mahal. Ya kan bisa dimakan keluarganya sendiri ya. Sayang dong. Nah dipecah. Itu kemudian mempunyai makna bagaimana? Bahwa setelah almarhum ini jalan. Tolong anggota keluarga jangan sampai berebutan. Warisan lah. Apalah. Macem-macem lah. Nanti kalau sampai berebutan macam-macem. Akhirnya ini loh. Rumah tangga berantahan. Bijinya kesana kesini. Dan mungkin terjadi pertumpahan darah. Makanya semangkannya merah. Itu makna belakangan. Jadi dari situ kasusnya sudah jelas sekarang. Bukan hanya cawpun kong. Dewa dapur yang diajak kumpromi. Giam loong pun. Bisa diajak kumpromi. Karena itu ini memang luar biasa sekali. Ada di dalam beberapa sumber sinologi atau ilmu tentang masyarakat bangsa Tionghoa. Disebutkan bahwa bangsa Tionghoa ini memang senang membuat dewa-dewa. Tapi dewa-dewa ini sendiri selain dihormati. Ada nilai-nilai tertentu yang kadang dia dianggap seperti manusia biasa yang bisa diajak nego. Ya itu tadi. Seperti yang gam loong segala macam. Itu kan jadi di nego. Ini saya kasih semangka. Semangka tiap hari terus coba anda bayangkan. Dia nanti lama-lama juga akan mikir. Jangan semangka dong. Ganti. Saya sudah ganti selera nih sekarang. Apalah apa. Nah sekarang yang kembali ke Imlek lagi. Ada tradisi Imlek yang tapi khusus untuk salah satu suku saja Hokkien. Yaitu menggunakan tebu. Siapa yang di rumah pakai tebu? Tebu di pojok-pojok rumah itu loh. Siapa coba? Eh? Tidak ada ya? Memang mahal. Susah cari. Memang berdasarkan pengiritan, kadang-kadang tradisi jadi berkurang. Alasannya, oh saya sudah enggak jalankan tradisi. Ngirit ini padahal. Ya beberapa tempat kemarin mengatakan, waduh Bante enggak sempat menyiapkan tebu. Bante banjir. Banjiran. Tepu itu hanya biasanya suku Hokkien. Suku-suku yang lain enggak pakai. Karena apa? Karena itu ada cerita di salah satu orang Hokkien itu. Yang pada zaman dulu dikejar-kejar oleh orang kerajaan. Orang ini dikejar-kejar bukan karena penjahat. Dia tidak suka pada kerajaan yang tindakannya itu semena-mena. Jadi kalau sekarang ini seperti apa ya? Demonstran lah, provokatornya. Jadi sama prajurit istana dia selalu dikejar-kejar. Nah kemudian dia larinya ke kebun tebu. Kebun tebu kan tinggi-tinggi. Dia selamat. Dia tidak bisa ketemu. Oleh karena itu orang Hokkien kemudian pada saat imlekan. Biasanya dia memasang tebu di pinggir-pinggir sudut-sudut rumah. Untuk mengharapkan mendapatkan keselamatan. Tapi ada yang mengatakan, Oh tebu itu kan kalau makan harus digigit. Baru ketemu manisnya. Itu jadi melambangkan di tahun-tahun yang mendatang ini. Kalau kita ingin mendapatkan manisnya kehidupan. Kita harus memperjuangkan dengan gigit itu tadi. Ya itu makna belakangan. Karena sebetulnya maknanya banyak sekali nanti. Kalau pisang, misalnya pisang itu dipercaya dia bentuknya seperti ombak. Kan naik begini. Sehingga orang yang mempersembahkan pisang di altar sembayangan. Nanti pada saat upacara imlekan atau macam apa. Itu diharapkan rezekinya naik. Dan jangan lupa. Di dalam tradisi Tionghoa itu ada tiga kue yang tidak boleh ketinggalan. Yang pertama adalah wajik. Wajik ini sebetulnya harus bentuknya kerucut. Bukan bentuknya potongan wajik kayak kartu itu. Jajaran genjang. Tapi di banyak orang sembayang, wajiknya jadinya kerucut itu. Jarang kerucut. Saya tanya kenapa? Ngirit. Bante. Ya semua ngirit. Ini bagaimana ya? Lain kali kamu di dalam batin aja atau gambar aja. Lebih ngirit. Tempel gambar. Gambar wajik. Kan banyak tuh gambar wajik. Ambil buku-buku masakan itu loh. Potong di situ. Kan fotonya kan bagus di figura. Wajik. Kan hanya lambang tuh bante. Ya. Betul. Satu wajik. Dua. Kue mangkok. Kue mangkok sebetulnya yang bagus, yang ideal. Itu kue mangkok ya kelihatan mangkoknya. Tapi kalau dulu itu kan daun. Daun bentuk kemudian keluar. Kuenya kan lupir. Tapi sekarang karena ngirit lagi. Cetaannya itu pakai seperti gelas kecil. Cucing itu. Jadi tidak kelihatan kelubernya. Memang bentuknya jadi begitu. Ya. Kemudian. Kalau di Jawa Tengah namanya kueku. Di Jawa Timur namanya kue tok. Di sini apa ya? Lain. Bundar. Kueku toh? Kueku. Bukan kuemu kan? Kueku. Itu kalau di Jawa Tengah. Berarti Jawa Tengah dengan Jakarta ini sama. Kueku. Bukan kuemu. Kalau di Jawa Timur kue tok. Karena buatnya mungkin bunyi itu. Dicetakkan itu. Nah itu jangan ketinggalan. Sembayangnya itu. Kalau pun mau ngirit ya sekali lagi pakai gambar. Karena maknanya dalam. Kue mangkok itu melambangkan rejeki. Fuk. Ya. Hoki. Makanya dia perlu luber. Kelihatan lubernya. Kalau tidak ada lubernya. Ini apa bentuknya? Cuman gitu aja. Ini mesti ada lubernya. Nah lubernya dulu. Mangkoknya itu bentuknya daun. Daun segi empat. Diikat kiri kanan. Nah kemudian dia luber. Supaya sepanjang tahun. Rejeki melimpah. Fuk. Hok. Kemudian. Wajik. Itu luk. Atau lok. Lok. Lok ini apa? Pangkat. Kedudukan. Posisi. Jabatan. Kenapa kok perlu segitiga. Atau seperti bentuknya. Seperti kerucut. Karena. Di dalam kita mencapai. Sesuatu posisi yang tinggi. Jangan pernah kita melupakan bawahan. Tidak ada. Satu butir ketan yang melayang. Dipucuk begini melayang. Bawahannya tidak ada. Tidak bisa. Ya itu kan menumpuk. 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 Jadi bawahannya banyak. Panyak. Panyak. Makin dikit. 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 Makin ke atas. Satu. Nah ini puncaknya satu. Pimpinan itu timbul. Kalau ada bawahan. Tidak punya bawahan. Bagaimana jadi pimpinan. Nah itu makanya bentuknya harus kerucut. Nah kalau wajik sekarang jadi apa. Ya gandengan begitu saja. Jadi sepanjang tahun kita harus bergandeng dengan sesama teman. Tapi tidak punya tujuan. Pokoknya gandeng ke sana. Gandeng ke sini. Sudutnya saja bingungan itu. Sejajaran ginjang itu. Ya kan. Nah jadi itu lok atau luk. Buk luk. Nah anda tentu sudah tahu. Kueku berarti. So. Atau umur panjang. Karena kue tok atau kueku. Atau kue. Ladi ada yang nyebut kura-kura. Karena memang itu melambangkan kura-kura. Umur panjang. Manusia hidup itu yang dibutuhkan tiga hal. Rezeki banyak. Posisi bagus. Umurnya panjang. Rezeki banyak. Posisi bagus. Pendek umur. Apa gunanya? Panjang umur. Tidak punya rezeki. Tidak ada kedudukan apa-apa. Itu penderitaan yang diperpanjang. Jadi tiga hal ini bagus. Bahkan di dalam damah sebetulnya nanti ditambah satu lagi. Jadi kalau kita sudah bisa punya umur panjang. Kemudian kita banyak rezeki. Punya pangkat yang bagus. Gunakan semua itu untuk mengisi kebajikan. Karena ini kebahagiaan duniawi. Kalau kita bisa isi kebaikan. Kita tidak menyalahgunakan kedudukan. Kita pakai kedudukan ini untuk menolong mereka yang menderita. Kita pakai menolong mereka yang menderita segala milik kita. Kita pakai menolong mereka yang menderita sepanjang umur kita. Itu kalau mati pun masuk surga. Kalau kita mau melatih diri dengan baik. Kesempatan berbuat baik ini mengkondisikan kita. Terlahir di satu alam yang ideal untuk kita melaksanakan Dharma. Sehingga kita mudah sekali melakukan kebajikan. Saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita ini kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik. Tapi banyak sekali kondisi. Yang kadang kita tidak sanggup untuk berbuat baik. Coba. Anda kadang-kadang lihat kecelakaan. Pengen menolong tidak? Kadang-kadang ingin menolong. Tapi Anda terkondisi. Kalau lihat darah, pingsan. Itu kan berarti Anda hanya punya niat baik. Tapi tidak bisa jalani kan. Waduh, kasihan, kasihan, kasihan. Tapi Anda sendiri kaku kok terus makin berat, 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 berat. Kok dingin, dingin, dingin ya. Korban berikutnya. Tapi kalau Anda mengisi kebaikan dalam hidup ini. Dengan pangkat Anda. Dengan harta Anda. Dengan umur Anda. Anda nanti bisa terkondisi menjadi orang yang melihat korban kecelakaan. Anda bisa menolong. Tentu tidak ikut tenggelam. Seperti kemarin kasus Levina I. Tapi kan Anda bisa menolong dengan baik. Kemudian ketika Anda melihat coba. Tayangan di televisi orang-orang yang menerita. Mungkin bibir sumbing. Mungkin lumpuh. Mungkin kulit bersisi. Kadang kan kita kepingin menolong. Tapi kita kadang tidak punya kemampuan untuk menolong. Nah itu kan ada satu rasa yang kok tidak nyaman ya hidup ini. Nah kalau Anda bisa menggunakan milik Anda. Anda menggunakan umur Anda. Anda menggunakan posisi Anda apapun juga untuk melakukan kebaikan. Maka nanti Anda akan punya kesempatan. Untuk melakukan kebaikan yang lebih lagi. Lebih lagi dan lebih lagi. Ya karena itu biasanya sembahyang. Fuluso ini tidak pernah ketinggalan. Jangan terus disingkat saja. Jadi terutama wajik itu yang paling mudah disingkat. Kalau yang lain ya masih oke lah. Jadi ini beberapa tradisi yang saya perlu ungkapkan. Agar kita kalau mau melakukan sesuatu itu ngerti. Jangan hanya ya menurut keluarga ku begitulah. Kemudian biasanya upacara-upacara itu menggunakan angka ganjil. Ya jadi tumpeng satu atau tiga atau lima. Bukan tumpeng dua. Kemudian kue ku, kue mangkok juga begitu. Biasanya ganjil. Karena angka ganjil itu menjadi tradisi angka yang berhubungan dengan agama. Triratna, Pancasila Buddhis, Sabta Bojangga dan sebagainya. Bahkan di dalam keyakinan yang lain bumi diciptakan tujuh hari. Kan tidak enam hari, tidak delapan hari, tidak dua belas hari sedosin. Tapi tujuh. Triratna tiga, angka tiga begitu. Biasanya makanya acara-acara yang berhubungan dengan agama itu biasanya pakai ganjil. Nah semacam itu. Ini kita luas ya, jadi cakupannya luas sekali nih siang atau kesempatan ini untuk bahasanya ini. Ada upacara ini, upacara itu. Mungkin Anda malah jadi bingung. Arahnya mau kemana nih? Arahnya ngobrol-ngobrol. Ya yang pasti ganjil itu memang dicari bantai sama Meliana tadi. Jadi dipakainya tanggal tiga, bulan tiga kita ketemunya ini. Begitu ya. Tiga, bulan tiga tahun 2007. Bukan 2003 ya. Ya baiklah kepada Ibu Bapak, silakan kalau ada yang mau bertanya. Lihat satu, dua, sana ada, ya tiga. Oke tiga dulu ya. Yang di sana dulu, satu. Silakan Pak. Ada wirelessnya enggak ya? Ada enggak wireless? Enggak ada? Atau bisa? Ini ada mic yang panjang enggak? Bisa tolong baca enggak? Yang depan dululah. Ini nih yang depan bawa mic ini. Lah memang mau pakai apa? Tumpeng. Enggak lah. Biar yang di belakang bisa dengar juga. Kabelnya sampai enggak ya ke seujung sana? Enggak. Coba di situ. Dilihat dulu kabelnya. Yang ada dululah. Siapa saja tanya? Makasih. Nama siapa Pak? Herman. Pak Herman. Silakan Pak. Bante tadi katakan kan kalau kita agama Buddha ini enggak pernah ngelarang tradisi. Kaitannya kalau misalnya kita lihat temukan satu tradisi yang menurut ukuran lingkungan kurang baik atau agak aneh. Apa enggak ada dari ajaran buddhis ini melihat bahwa apa enggak sebaiknya itu dihimbau untuk jangan dilakukan? Jadi supaya yang non-buddhis melihat oh yang pemeluk agama Buddha itu tingkah lakunya masih normal dalam kaedah kehidupan yang di lingkungan itu. Contohnya misalnya tadi tentang lien. Sampai memaksakan patung diikat supaya enggak rontoh. Mungkin untuk yang paham bahwa itu tradisi dan punya wawasan atau toleransi tinggi. Lihat oh itu oke lah enggak masalah. Tapi kan ada juga yang mungkin orang yang kebetulan belum sempat tahu tentang tradisi itu bisa punya persepsi yang negatif terhadap kita. Ya agama buddhis gitu kan Bante. Mungkin itu yang saya mau tanyakan. Apakah sudah ada langkah-langkah untuk itu ya. Baik terima kasih Pak Irman. Tolong jawab Pak Pak. Satu-satu aja. Satu-satu. Ya silahkan Pak. Sebetulnya langkah-langkah untuk menjelaskan ya seperti pertemuan sore hari ini. Karena kita sebagai umat Buddha itu juga jangan jadi musuh masyarakat. Ada orang ngelian patung. Kalau kita enggak cocok Anda diem. Kan Anda tidak harus ikut-ikutan. Tapi juga Anda jangan melarang. Kenapa demikian? Di dalam kehidupan ini orang punya uang diminta bisa. Mau dikasih. Kalau perlu ditodong pun dia akan kasih. Tapi orang punya kepercayaan itu digorok lehernya pun belum tentu dikasih loh. Artinya apa? Kalau dia masih percayanya seperti itu kita tidak boleh mengatakan Ayo ini jangan dilihat. Lihat itu coba patung Buddha jadi kuning mukanya gitu. Memang kuning asalnya. Mana ada patung Buddha hitam. Kan begitu. Tapi ya kita enggak perlu begitu. Ada beberapa kali saya melihat juga. Kadang-kadang saya kasihan. Pada upacara kematian. Ada tradisi umat Buddha tradisional itu yang sembayang pakai samseng. Ketika mau sembayang agama Buddha samsengnya suruh minggir. Pinggirin ini agama Buddha menolak beginian ini pembunuhan apa ini. Ya kasihan keluarganya. Kenapa kita tidak menjelaskan di situ bahwa samseng ini sebetulnya apa sih? Samseng itu tiga makhluk yang biasanya dipakai untuk sembayang. Satu makhluk yang ada di bumi. Dilambangkan dengan babi. Karena babi itu mirip manusia. Pada sembayang yang awal-awal itu sebetulnya kepala manusia. Cuma karena sekarang kalau kita pakai kepala manusia kan sudah susah. Kan menurut Anda tadi ya kurang cocoklah untuk lingkungan ya. Mau dikasih foto. Fotonya siapa nanti ya untuk sembayang. Akhirnya ya babi lah. Karena babi di dalam tradisi Tiongkok itu lebih tinggi nilainya daripada anak sendiri. Anda yang bisa menulis Mandarin. Sekarang ketika Anda menuliskan keluarga Cia. Keluarga itu di dalam atap ada babi. Ya ada babi di dalam atap. Jadi itu sama dengan di Bali. Kalau ditanya babinya sudah makan belum? Karena babi lebih penting dikasih makan. Anak gak usah kasih makan dia bisa ke dapur sendiri. Nah jadi karena itu sembayangnya dikasih babi. Itu melambangkan mereka yang ada di darat. Kemudian ikan melambangkan yang di air. Kemudian ayam atau angsa atau apa. Pokoknya ini kelompok avian. Ya bukan avian influensa. Avian ini kelompok yang bersayap. Burung-burungan. Itu melambangkan binatang yang di udara. Daripada kita menyingkirkan itu. Mungkin karena kita gak ngerti artinya. Lebih baik kita menjelaskan bahwa ini sebetulnya keluarga mendoakan kepada yang meninggal. Semoga dia terlahir di darat. Sebagai makhluk darat. Apakah makhluk di air. Ataukah makhluk di udara. Semoga yang meninggal mendapat kebahagiaan. Yang meninggal akan membantu. Atau kalau mampu dalam kondisinya. Akan membantu dalam bentuk fulukso itu. Karena itu ini biasanya kalau orang kematian kan dikasih itu. Ada samseng dan fulukso nya ini. Jadi kalau kita menjelaskan demikian. Kita nanti akhirnya mencerahkan masyarakat. Jangan yang orang lain gak ngerti kita gak usah lakukan. Orang lain gak ngerti kita gak usah lakukan. Lama-lama kita gak melakukan apa-apa. Tapi kalau orang lain gak ngerti kita belajar. Seperti tadi misalnya. Pak Yani ditanya. Agama Buddha apakah agama Tionghoa? Nah ini kan pelajaran. Ini harus ada jawabannya. Dengan jawaban ini kita menunjukkan dengan jelas. Bahwa kita bukan seperti itu. Karena itu. Satu. Kalau Anda tidak ngerti. Jangan menentang. Karena apa yang Anda tentang? Kalau Anda sendiri gak ngerti. Wah ini menurut agama Buddha salah. Salah di bagian mana dulu. Oh itu kan pembunuhan samseng. Betul samseng pembunuhan. Tapi apakah Anda sudah ngerti maknanya itu? Nah kan. Ini itu satu. Yang kedua. Kalau ada masyarakat yang tidak ngerti. Tugas kita bukan tidak melakukan yang mereka tidak ngerti. Berilah mereka pengertian. Karena di dunia ini. Sebetulnya lebih banyak yang gak ngerti daripada yang ngerti. Tapi justru kita berbahagia. Adanya tradisi. Membuat pengertian para nenek moyang pada zaman dulu. Masih bertahan sampai hari ini. Kalau nenek moyang kita itu. Ayah ini anakku gak ngerti. Buang aja tradisinya. Buang aja buang aja. Lama-lama kita juga gak ngerti apa-apa. Sekarang barong say. Angpau. Itu tiap sinjah kan keluar. Pakaian merah-merah. Tiap sinjah keluar. Sudahkah Anda ngerti riwayatnya itu? Kalau belum berarti lain kali gak usah ada barong say. Lain kali gak usah. Apa itu tadi? Angpau nalai. Gak usah dong. Karena gak ngerti kok. Nah itu kan nanti jadi tebang bileh. Kalau yang menguntungkan gak ngerti tetap jalani. Yang gak menguntungkan. Yang gak ngerti gusur. Itu juga ada riwayatnya. Ya jadi. Itu semua ada ceritanya. Tapi kalau saya ceritain semua. Sampai midnight ini nanti. Lu Anda gak apa-apa. Saya yang apa-apa. Ya itu kan dulu ada satu kisah. Pada jaman yang lama sekali. Di Tiongkok itu ada makhluk yang sangat membahayakan. Suka membunuh orang-orang. Suka mengganggu dan lain sebagainya. Nah satu ketika ada seorang petani. Keluarga petani yang kebetulan. Memasang warna merah di pintu. Kemudian warna merah di pintu ini ternyata berhasil mengusir makhluk yang membahayakan itu. Nah sejak itu biasanya kalau imlek. Kemudian memasang tulisan. Merahnya itu sudah tidak hanya merah-merah dipasang gitu aja. Tapi kemudian ditulisi syair apa. Kemudian ditulisi fu itu tadi rejeki. Kemudian rejekinya dalam itu kalau menurut tradisi Hong Kong. Kemudian berkembang tulisan fu-nya itu dibalik. Fu-tau yang artinya tau mestinya kebalik. Menjadi tau yang datang. Nah itu. Kemudian parang saya ini seperti anjing langit yang bisa mengusir makhluk yang menakutkan itu. Dan pada saat itu juga makhluk yang menakutkan ini. Pergi karena musik, suara keras dan lain sebagainya. Sehingga parang saya kan musiknya juga bikin puyeng kepala kan. Ya di dalam ruangan ini kalau datang parang saya. Wah kuping kita juga tidak karuan itu. Kemudian juga mestinya ada petasan. Ya petasan yang kencang itu karena itu dipercaya akan mengusir kekuatan-kekuatan jelek. Nah kalau kita tidak mengerti tradisi itu awalnya dari mana. Hajar saja. Tidak usah dilakukan. Kan repot seperti itu. Ya karena itu kalau kita tidak mengerti sebetulnya tanya. Kalau ada orang lain tidak mengerti. Kan kita sudah tahu. Kasih pengetahuan. Akhirnya apa? Terjadi kecerdasan bersama. Sehingga nanti tradisi ini kita jalankan lagi. Anak cucu kita mungkin berapa kali keturunan putus. Tidak mengerti apa-apa. Tapi kalau tradisinya dijalankan nanti ada orang yang tahu lagi. Tahu lagi, tahu lagi, tahu lagi. Akhirnya pengetahuan itu bisa terus berkembang dan bertahan. Tapi kalau semua disembunyikan, disembunyikan, sembunyikan. Lama-lama tidak tahu. Satu contoh yang disembunyikan adalah. Ini yang sudah hilang. Ulang tahun yang ke-60. Ulang tahun yang ke-60. Hadiah yang paling ideal adalah peti-mati. Hadiah yang paling ideal Anda... Siapa yang umur 60? Yang tahun ini 60. Babi. Yang tahun babi 60 ini. Hah? Masih lama ya? Masih lama gak usah ngomong dulu. Nanti nabung dulu. Hadiah yang paling utama untuk orang yang umur ulang tahun 60 adalah peti-mati. Itu sangat bagus. 60 itu adalah 12 seo dikali 5 unsur. Cin mo' sui hotu. Mas, kayu, air, tanah dan api. 5 kali unsur dikali 12, 60. 60 tahun adalah yang paling bagus dikasih peti-mati. Peti-mati kan menakutkan. Ini kan apalagi kalau menantu. Ngasih peti-mati ke mertua. Wah! Ini berarti mau minta warisan. Salah! Peti-mati artinya dibaca dengan nama siupan. Peti panjang umur. Kuan jai. Peti banyak rejeki. Jadi peti-mati itu namanya tidak seangker yang kita bayangin. Kuan jai alias siupan. Dan biasanya pada saat hadiah peti-mati diberikan. Juga dikasih pakaian mati. Loh kan pakaian dalam tradisi Tiongkok untuk orang yang meninggal itu lapis-lapis. Agak rumit. Tapi setuju ya. Tidak semudah yang Anda bisa beli di pasar begitu. Itu harus disiapkan agak lama. Nah itu diletakkan di dalam peti-mati itu. Itu sangat bagus. Dan biasanya orang yang dikasih hadiah peti-mati ini memang umurnya panjang-panjang. Tapi kalau sekarang perayaan ulang tahun dikasih 80 tahun. Salah. Sebetulnya 80 tahun itu tradisi lain. Kita tradisi Tiongkok 60. Dan sejak 60 kalau orang meninggal di 60, 61, 62 dan seterusnya. Sebetulnya lilinnya sudah merah. Bukan putih lagi. Karena dia sudah bukan berkabung. Dia sudah melewati satu masa yang penuh kebahagiaan. Tapi kalau di Indonesia. Karena ketemu orang yang tidak mengerti kemudian dibuang. Akhirnya 60 belum pakai merah. Masih putih. 80. Baru merah. Padahal kalau orang 60 tahun meninggal leluhurnya. Itu yang datang semua merah semua. Pakainya seperti pesta. Anda sudah pernah ketemu ya. Di Jakarta tidak begitu ya. Tidak pernah ada Jakarta. Orang meninggal 80 kemudian bajunya keluarganya merah. 80. Ya 80. Makanya itu bergeser. Sebetulnya 60. Kan seperti pesta. Kembang-kembangnya merah-merah semua. Jakarta begitu juga. Untuk 80. Itu sudah pergeseran. Kenapa? Karena seperti yang tadi disampaikan. Akhirnya generasi penerus kita muncul pandangan yang salah. Bahwa ternyata yang dirayakan itu 80. Padahal mestinya 60. Oleh karena itu. Apa yang Bapak sampaikan tadi bagus. Bahwa tradisi yang tidak mengerti itu bagaimana mau disingkirkan. Nah saya menyarankan bagaimana kalau tradisi yang tidak mengerti itu jalani dulu. Kemudian kita bertanya kepada yang mengerti untuk menjelaskan tradisi itu sehingga terjadi pencerahan kepada masyarakat. Karena leluhur kita melakukan sesuatu itu bukan sembarangan. Itu pasti ada dasarnya. Kalau asal digusur. Lama-lama generasi kita yang berikutnya tidak mengerti apa-apa. Sama dengan jurus kung fu. Punya 100 jurus kung fu. Tapi jurus yang ke 100 itu sulit. Jadi akhirnya diajarkan 99. Tapi si murid juga begitu. Wah yang 99 juga sulit. Diajarkan 98. Lama-lama berapa generasi kan cuma satu jurus. Lari kenceng. Kan repot itu hilang semua. Jadi sulit tidak sulit ya jalani dulu. Nanti lama-lama bisa juga. Ya. Begitu ya Pak. Ya. Baik. Ya ngomong-ngomong Bante di jajaran Sangka Terawada Indonesia. Ada nggak Biku yang umur 60 sekarang ini? Ini mau kongsi-kongsi nanti mau kasih hadiah beti-mati. Wah 60 siapa ya? Belum tahu. Saya harus cek dulu di data kelahirannya. Kalau nungguin Bante masih lama. Lama. Ya kalau saya sampai 60 juga. Tapi saya sudah siapkan kok. Saya sendiri saya sudah siapkan. Peti matinya sudah ada. Tempat abunya sudah ada. Sudah jangan khawatir Anda. Nggak usah repot-repot lah. Kan banyak orang kan bikin kuburan itu kan kalau sudah meninggal. Kuburannya dibikin heboh-heboh. Heboh-heboh pun kayak apa. Yang mati kan nggak ngerasain. Tapi saya bikinnya masih hidup. Jadi saya bikin stupa itu. Saya sudah pesen sama anak buah semua. Itu ada satu tempat yang ada lubangnya. Bisa dibuka. Nah nanti kalau saya mati. Kemudian abunya sudah diberesin semua. Kalau mau dikilokan juga boleh. Mau ditabur di jalan tol juga boleh. Tapi kalau mau disimpen. Tuh ada lubang di situ. Masukkan di situ. Jadi tiap hari kalau saya di Balirjo. Saya lihat stupanya. Eh tempatku besok di situ. Kan asik. Lah orang lain sudah mati baru kuburannya hebat-hebat. Untuk apa? Nggak tahu. Kalau ini tahu dari awal kan asik tuh. Jadi anda boleh siapkan kuburan masing-masing. Nggak apa-apa. Ada beberapa orang kan pesen. Kotak yang itu abu jenazah itu. Aku pesen nanti kalau aku mati di situ. Sama aja dong. Itu kan juga boleh dilihat. Kan nanti sudah tahu. Wah nanti kalau aku mati temannya banyak. Ini si A. Ini tetangga saya. Yang ini. Si B. Wah happy. Nanti kita kalau malam ngerumpi ya. Jangan lupa bawa domino juga. Majok juga boleh. Jadi nanti di tempat krematorium itu isinya kotak-kotak. Kotak-kotak apa itu? Oh majok semua orang-orang. Ya mungkin. Anda mau tanya. Bante. Berkaitan masih dengan tradisi Bante. Maksud saya begini. Kadang kita kalau misalnya mau menyumbang atau mendanakan misalnya ada kepada altar ya. Entah itu altar pribadi atau di biara. Atau kadang malah misalnya orang meninggal itu nggak mampu misalnya untuk beli peralatan untuk di altarnya. Kadang tempat lilin atau mungkin yulonya begitu. Itu ada yang mengatakan maksudnya itu nggak boleh gitu kita menyumbangkan barang-barang seperti itu. Karena itu berarti seperti nanti bakal menyembayangi diri kita sendiri. Ada yang seperti itu. Itu bagaimana kalau? Sebetulnya dalam tradisi Buddhis yang penting kita berbuat baik. Membantu penyediaan altar saya nilai bagus sekali. Karena membuat orang yang dulunya tidak punya sarana puja bakti kemudian dia memiliki. Loh kok nyembayangi diri sendiri? Tidak juga karena foto kita kan tidak disumbangkan ke situ. Aku kan sudah kasih dupa lilin nih ya. Tempat lilin ada tempat dupa. Tolong fotoku kasih depannya. Kan tidak demikian. Dia mau sembayang apa saja kan boleh. Itu urusannya dia. Pokoknya kan kita kasih sarana sembayang boleh. Termasuk umat Buddha yang ingin membantu mengurus kematian. Ada beberapa orang mengatakan. Wah jangan ngurus kematian. Nanti sial. Ya tidak bagus. Tidak masalah. Orang kematian itu kan orang keluarga yang kasihan. Kalau Anda bisa memandikan jenazah. Kemudian merawat jenazah. Make up jenazah. Bagus sekali. Anda mau bagus. Ini bisnis yang peluangnya cukup besar. Dan itu kalau kota besar seperti Jakarta. Tidak ada musim. Tidak ada musiman. Sepanjang tahun. Kalau kota kecil. Mau percaya tidak percaya. Itu musiman. Itu sudah saya survei juga. Saya sering tanya. Ya mungkin saya mau tahu saja kan. Di beberapa kota kecil itu kan punya tempat suka duka. Saya tanya. Ini kalau ada orang meninggal. Apakah terus meninggal terus gitu sampai penuh numpuk-numbuk. Tapi kalau sepi-sepi terus. Iya. Jadi kalau di kota yang kecil. Coba Anda. Anda tanya sendiri. Di kota Anda yang kebetulan tidak terlalu besar. Orangnya tidak terlalu banyak. Itu musiman loh orang mati. Percaya tidak itu? Pernah tahu? Pernah ya? Musiman. Tidak. Itu musiman. Makanya ada orang yang percaya. Nanti kalau keluar rumah sakit. Hari Sabtu balik lagi. Segala macam itu. Begitu. Itu karena di kebudayaan kota kecil. Tapi kalau Jakarta saya yakin tidak musiman. Surabaya pun tidak musiman. Kalau Anda misalnya senang ngurus orang meninggal. Itu sebetulnya bagus. Tapi kalau Anda takut dengan orang meninggal. Anda mau nyumbang misalnya peti mati pun. Tidak masalah. Bagus juga. Nah Anda mau nyumbang sarana sembayang. Bagus juga. Bukan hanya sarana sembayang umat Buddha. Sarana sembayang agama apapun juga. Kalau Anda mau bantu. Bagus. Tidak ada masalah. Malah baik. Kenapa? Karena orang sembayang itu kan orang yang mau berbuat baik. Dengan pikirannya. Dengan ucapannya. Dengan perbuatannya. Ketika Anda mendukung. Anda menyediakan sarana ke sembayang. Menurut kepercayaan orang itu. Jangan Anda paksa. Orang itu bukan Buddhis. Kemudian Anda pakai dupa. Ini pakai lilin. Anda bisa dipendungi orang. Tapi kalau memang dia Buddhis. Kemudian dia tidak punya sarana sembayang. Kadang Buddha Rupang juga tidak punya. Kemudian Anda boleh. Misalnya menyediakan gambar. Kalian paling murah meriahkan itu ya. Gambar di figura. Kasih. Tapi kalau Anda punya kemampuan. Cari patung Buddha. Beberapa pihara patung Buddha itu banyak. Itu yang bisa Anda bagikan ke orang-orang. Yang kebetulan rumahnya mau bikin cetia. Tapi kalau orang itu bukan Buddhis. Dan dia juga membutuhkan sarana ibadah agamanya dia. Anda juga tidak salah membantu. Jadi jangan. Oh aku umat Buddha. Aku kalau membantu orang lain. Agama lain sembayang. Karena aku karma buruk. Tidak. Anda tetap karma baik. Karena Anda mendukung orang lain. Berbuat baik. Anda juga berbuat baik juga. Anda membantu pembangunan tempat ibadah lain. Boleh. Jadi bukan. Oh. Kalau nanti bantu agama lain kan. Agama lain lebih sukses. Aku kan karma buruk sama agama Buddha. Tidak. Anda bisa membantu yang lain. Agama lain pun Anda juga bikin karma baik. Ya. Nah karena itu orang yang tadi ngomong. Kamu kan memberikan sarana sembayang. Berarti kamu nyembayangi diri sendiri. Kalau gitu. Tanya. Apakah kamu tidak pernah berjana pembangunan pihara? Karena berjana pembangunan pihara kan kamu nyembayangi sendiri. Kebetulan danamu kan untuk pilar pihara. Sampingnya altar. Loh orang lain sembayang lah. Nyembayangi pilar lah. Nyembayangi kamu. Coba ditanya begitu. Bingung gak dia jawabnya. Oh sama saja. Kok itu kan hanya sarana sembayang. Ya. Ada yang nyumbang malah Buddha rupang pihara. Apa gak nyembayangi dirinya sendiri. Buddha rupang saja belakangnya ditulisi nama lagi. Dari si A. Bahkan beberapa tempat sekarang ada Buddha namanya lain. Buddha namanya apa? Buddha Basuki. Buddha apa? Ternyata saya tanya. Loh ini kenapa? Saya tahunya Buddha Gautama kok ini namanya Buddha Basuki ya? Ini Buddha lahir di mana? Bagaimana sejarahnya? Saya gak tahu. Bukan Bante Basuki itu nama penyumbangnya. Oh, lah nama penyumbang di depan gini kan saya pikir ini Buddha Basuki. Aduh, ya memang orang kan kadang ada maunya ya begitu. Itu kan nyembayangi Buddha Basuki jadinya. Saya tahu Buddha Gautama, Buddha yang lain, Buddha Basuki kok belum pernah dengar. Tapi itu kejadian seperti itu. Nama budaya Bante, nama saya Ujang. Saya mau tanya mengenai yang tadi kaitannya dengan angka Bante. Yang tadi Bante bilang biasanya dipakai angka-angka ganjil ya. Kenapa jalan tengah yang dikirin sang Buddha itu berunsur delapan. Itu aja Bante. Terima kasih. Memang agama Buddha punya kekhususan. Genep ganjil ada maknanya. Bukan hanya jalan mulia berunsur delapan. Empat kesunyataan mulia juga ada. Jadi genep ganjil ada. Makanya gampang sekali. Itu memang kekhususan. Dua apa? Hiri otapa. Loh. Juga ada. Penjaga dunia kan hiri otapa. Dua cuma. Rasa malu berbuat jahat. Rasa takut akan akibat kejahatan. Kalau orang punya dua hal ini, itu menjadi penjaga dunia. Kemanapun kita pergi kita takut berbuat jahat. Kenapa? Karena kita takut akan akibat kejahatan itu. Jadi memang angka ganjil itu pada umumnya. Yang berkembang dalam masyarakat. Sama dengan cerita dongeng. Pada umumnya cerita dongeng. Anak bungsu adalah anak yang paling hoki. Gitu? Dongeng kan begitu. Sindirilah lah. Siapalah. Pokoknya anak yang paling kecil adalah yang paling hoki. Anak besar jahat. Adiknya jahat. Semua jahat. Semua jahat. Anak paling kecil jahat terus. Dijahati maksud saya. Tapi endingnya happy. Nah itu hanya kesepakatan saja. Demikian pula kisah-kisah angka ganjil di dalam beberapa agama memang dianggap itu angka keramat. Tetapi di agama Buddha genep ganjil. Semua punya makna untuk agama. Karena itu kalau ada delapan jalan. Jalan mulia beruncur delapan. Juga ada empat kesunyataan mulia. Dan seterusnya. Baik. Memang bagian ini agama Buddha menembus dimensi genep ganjil. Yang lain? Ya silahkan. Dari sana lagi ada? Ya sini-sini loh. Oke silahkan. Yang pojok sana belum tanya loh. Oh iya di sekarang ada. Belum kasih kesempatan. Ini juga belum kasih kesempatan. Ini sudah ya barusan. Yang pojok sana belum? Ya yang sana dulu mungkin Bante. Yang sudah siap. Ya sudah lah yang tunjuk jari dulu. Maju Pak ya. Boleh maju silahkan. Mag-nya nyampe mana nah? Habis ya sudah kabelnya. Ya. Silahkan. Nama saya Hari. Saya mau bertanya mengenai Taoism di China dengan Buddha di India. Itu sebenarnya mana duluan? Lalu apakah kelenteng-kelenteng yang disini itu sebenarnya aliran Taoism. Terus selanjutnya sekarang ada yang namanya agama Konghucu. Kenapa itu tidak menjadi Buddha saja? Wah ini bagus banget Bante. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Oh bagus. Oh orangnya saja bagus. Ya. Sebetulnya agama Buddha berkembang di India 500 tahun sebelum Masehi. Artinya 500 tahun sebelum Masehi itu sebelum Yesus lahir. Ya karena Masehi itu dari kata Isa al-Maseh. Ya. Jadi sebelum Yesus lahir. Pada saat yang bersamaan kan tadi Anda bertanya mana duluan. Pada saat yang bersamaan 500 tahun sebelum Masehi juga di Tiongkok berkembang Taoisme dan Konfusianisme. Karena itu dalam beberapa kisah Tiongkok disebutkan ada satu ketika Daesang Lojin ini bertemu dengan Konghujo. Pernah satu ketika seperti itu. Tapi sejarah yang sesungguhnya kapan Taoisme ada di Tiongkok itu sesungguhnya sulit untuk diketahui. Karena Taoisme ini sudah berkembang bersama dengan kebudayaan Tiongkok. Taoiseang Lojin atau Laozi itu ada beberapa sumber mengatakan itu hanya tokoh yang dimunculkan untuk menunjuk siapa yang bertanggung jawab berdirinya atau keberadaan Taoisme. Jadi kalau di Indonesia sebetulnya sama dengan Pancasila Indonesia itu loh. Dasar negara itu. Sebetulnya itu sudah ada di Indonesia sejak lama sekali. Tapi kemudian dirumuskan oleh Presiden Soekarno menjadi Pancasila dasar negara Indonesia. Nah jadi Taoisme itu dipercaya dulunya sudah ada di Tiongkok lama sekali. Makanya Lojin itu bagaimana kok menjadi tokoh yang bertanggung jawab berdirinya atau munculnya Taoisme kan dikatakan itu. Lojin itu dikandung ibunya berapa tahun? Hah? 81? Ingat saya cuma 70 itu? Kemana yang 11 ya? Ya pokoknya kan lama sekali ya masalah 70 atau 81 oke lah nanti kita nego di luar ya. Ya kalau memang bedanya 11 kan kita bagi 2 dapatnya 5 setengah ya lumayan nah jadi pokoknya lama sekali apa ada orang mengandung puluhan tahun dan dia keluar langsung jenggoten Anda bisa bayangkan coba kalau seorang ibu mengandung 70 tahun versi saya 81 tahun versi ibu itu umur berapa dia melahirkan? 100 loh lo anaknya sudah jenggoten masih manggil ibu ya ini sesuatu yang luar biasa artinya apa? ini dipercaya oleh beberapa ahli sejarah ini hanya tokoh yang dimunculkan saja untuk bertanggung jawab atas syair-syair di dalam tautajing itu ya nah jadi munculnya sebetulnya bersamaan karena itu ketika agama buddha berkembang ke Tiongkok pada awal-awal abad pertama ya jadi sebelum 100 tahun setelah masehi agama buddha itu sudah masuk ke Tiongkok taoisme dan konfusianisme itu sudah 500 tahun di situ oleh karena itu agama buddha setelah masuk ke Tiongkok dia menyesuaikan diri taoisme ini salah satunya dia juga menjalankan vegetarian di dalam taoisme disampaikan saya sih tidak terlalu banyak belajar ya mungkin saya bisa salah karena itu mohon maaf kalau salah kalau belum tahu ya ya begini yang saya ketahui sedikit di dalam taoisme itu disampaikan kalau kita melatih tidak makan daging vegetarian itu kita akan menjaga lima hawa perut sehingga mempunyai hasil nanti untuk meningkatkan kemampuan meditasi karena agama buddha ini berkembang setelah taoisme di Tiongkok itu 500 tahun dengan vegetarian maka ketika agama buddha masuk dengan tidak vegetarian itu kurang bisa diterima nah lalu generasi generasi awal pembawa agama buddha ke Tiongkok itu kemudian menjadikan vegetarian sebagai gaya hidup umat buddha yang di Tiongkok karena itu dari tiga aliran aliran India aliran Tiongkok dan aliran Tibet yang vegetarian sebetulnya yang aliran Tiongkok aliran India sama aliran Tibet tidak vegetarian ini karena dasarnya begitu jadi umurnya sama taoisme dengan konfusianisme termasuk buddhisme cuman tempatnya yang berbeda kemudian apakah kelenteng itu taoisme atau buddhisme atau konfusianisme anda harus lihat altar utama istilahnya kongconya yang utama itu apa kalau yang utama itu konghucu ya itu altarnya konfusianisme itu namanya jadi lidang itu tapi kalau altar utama dewa-dewa taoisme seperti misalnya Densang Senmu itu kalau orang menyebut Mak Copo Laut Mak Copo Laut dia untuk di laut kemudian Fuktu Censen Hocktick Cingsin kadang juga menjadi altar utama itu adalah altar taoisme atau tempat peribadatan taoisme tapi kalau bentuknya walaupun kelenteng altar utamanya itu sampo hut sampo hut sampo hut itu omito hut sejamoni hut dengan yukse hut apa ya jadi amitabha buddha sakyamuni di tengah kemudian besajaguru itu tempat walaupun bentuknya kelenteng itu biara atau kwanimposat itu juga biara nah kwan teyal bagaimana kwan teyal itu panggilan sopanya kwan kong banyak orang wah kwan kong kwan kong anakmu kwan kong kwan kong itu menyebut tanpa penghormatan kan seperti manggil yani ya yani ya anaknya dipanggil yani yani biasanya memanggil dengan sopan kwan teya kwan kong bukan kwan teya itu namanya nah kwan teya ini bagaimana sekarang terima kasih